Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Ting Ting Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimi di channel Youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi-informasi Terhangat seputar Ayu Ting Ting Dan hari ini Ayu Ting Ting tampil di Brown News TV Memberikan semangat kepada Yvonne Gunawan yang akan sebentar lagi Pergi ke 3 negara Untuk bisa mencapai cita-citanya Menjadi seorang desainer ternama Yvonne Gunawan mengajak Beberapa anak didiknya Untuk fashion show Di acara Brown News TV siang ini Pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat Agak tubuh yang Sangat luar biasa dan juga Proposional Menjadikan Yvonne Gunawan seorang desainer Ternama bahkan Gaun-gaunnya mencapai ratusan juta rupiah Inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Bersama dengan Wendy dan juga Hesli Perwadinata Serta Kiki Saputri Yang penasaran seperti apa Kita akan melihat di pemirsa Ayu Ting Ting menjadi host Dan juga ada beberapa tamu undangan yang datang Disini juga Ada Bapak Ustaz Maulana Yang memberikan doa untuk berlangsungnya kegiatan Yvonne Gunawan selama berkeliling dunia Sehat untuk Yvonne Gunawan Dan juga sehat untuk semua kru dari Trans 7 Disini juga ada beberapa informasi pemirsa Dimana Ayu Ting Ting menemani sang Yvonne Gunawan Bersama dengan sang bunda tercinta Dan menjadi pusat perhatian di pemirsa Dimana disini ada bunda dari Yvonne Gunawan Ikut hadir di acara Brownish TV siang ini Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Ada yang menjadi sorotan hari ini pemirsa Dari story ratu Ngerasain kan Yu Rasanya disayang mertua Dengan tulus Cari sampai ujung dunia pun Gak akan dapat Mertua setulus Mama Erna Jadi salah satu sahabat Di akun Instagram pribadinya Melihat kedekatan Ayu Bersama dengan Mama Erna Bunda dari Yvonne Gunawan Yang sepertinya memberikan Struport yang sangat besar Untuk berlangsungnya kegiatan dari Yvonne Gunawan Dan disini yang menjadi sorotan adalah Tangan dari Yvonne Gunawan Tak melepaskan sedikit pun Genggaman Tangan dari Ayu Ting Ting Terlihat disana Tangan mereka dipersatukan Ketika saat akan menerbangkan Merpati putih Dan itu berhasilin Yvonne Gunawan Yang akan rosok ke tiga negara Saffok dengan tangan Bunda Erna yang sengaja Menarik dan juga mempererat Tangannya bersama dengan Yvonne Gunawan Sepertinya Lampu hijau sudah diberikan oleh Mama dari Yvonne Gunawan Untuk hubungan Ayu dan juga Yvonne Semoga dilancarkan Dan semoga harapan Dari Bunda Erna Yvonne dan juga Ayu Ting Ting Dapat digaburkan oleh Dapat digaburkan oleh Allah S.W.T doa terbaik Untuk Yvonne dan juga keluarga Serta tim tercintanya Oke sahabat semua Inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Yang memiliki langsung-langsung dari story Yvonne Gunawan dan juga Ayu Ting Ting yang sangat bahagia Hari ini Bilsa bersama bahkan Memberikan sebuah kenangan-kenangan Yaitu melemparkan Merpati dengan genggaman tangan Sang calon ibu maru tua Kedekatan Yvonne Gunawan Menjadi sorotan Apalagi Bunda Erna Sangat menyayangi Bahkan sangat sayang Dengan Ayu Ting Ting Salpoknya Sama genggaman Tangan dari Bunda Erna Yang sangat mengharapkan Ayu Yvonne bisa bersama Oke sahabat semua Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Like, Comment, Serta Subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian Selalu mendapatkan informasi Terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting Mimin Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!